Hai penggemar setia Ayu Ting Ting, balik lagi di Kim Lia Channel. Channel yang menyajikan berita-berita terbaru terpercaya dan teraktual seputar kehidupan selebriti-selebriti tanah air. Sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, and subscribe, agar tidak ketinggalan berita-berita terbarunya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video ini sampai akhir, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Pertunangan antara Ayu Ting Ting dan Letu Muhammad Fardana yang digelar awal 2024 di kawasan Bogor, Jawa Barat, telah berakhir dengan batal. Sebelumnya, pasangan ini digadang-gadang sebagai pasangan serasinan romantis, dengan Ayu dan Fardana tampak bahagia di pelaminan mereka. Dalam salah satu unggahan, Fardana mengucapkan janji untuk membuat Ayu dan Bilkis, putri Ayu bersama N.J. Baskoro, bahagia. Akan tetapi, bayang-bayang indah tersebut telah pupus. Izinkan aku membahagiakan kalian berdua, dalam unggahannya bersama Ayu dan Bilkis waktu itu. Namun, janji Fardana tersebut sudah tidak berlaku. Alasannya karena mereka memutuskan untuk batal menikah. Batalnya pernikahan disebabkan oleh persoalan prinsip, tetapi Fardana dan Ayu tidak menyebutkan secara detail. Ayu Ting Ting telah melangsungkan lamaran sebelum batal, yang dalam syariat Islam disebut hitbah. Kedua calon pasangan dapat melanjutkan ke jengjang pernikahan atas perasaan sempurna dan yakin, karena keduanya sudah saling mengenal pribadi masing-masing. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan ini, nampaknya ada perbedaan yang dirasakan oleh Ayu dan Fardana, yang sampai sekarang pun belum diketahui alasan pastinya. Dalam beberapa artikel, Ayu Ting Ting sempat berencana mengembalikan mahar lamaran yang telah diberikan Letu Fardana, namun dilarang oleh ayah Letu Fardana reseki Ayu. Kisah percintaan Ayu Ting Ting kembali tak berbuah manis, dan janji Fardana sebelum batal nikah tidak berlaku. Keduanya kini melanjutkan kehidupan masing-masing. Ayah Letu Fardana, Darshi Akib, mengatakan bahwa hubungan mereka dengan keluarga Ayu Ting Ting tetap baik, walaupun hubungan mereka sendiri telah berakhir. Ayu Ting Ting sendiri mengatakan bahwa hubungan dengan ayah Muhammad Fardana masih baik-baik saja dan tidak ada komunikasi yang terputus. Kedua keluarga pun sudah sepakat mengakhiri rencana pernikahan ini. NG Baskoro ngaku sudah punya firasat soal Ayu Ting Ting dan Letu Fardana yang batal nikah. Kecurigaan NG Baskoro itu bermula saat Ayu Ting Ting lamaran dengan Letu Fardana. Lantas bagaimana pengakuan NG Baskoro? Seperti diketahui, NG Baskoro adalah mantan suami Ayu Ting Ting. Dilansir dari kompas.com, NG Baskoro dan Ayu Ting Ting resmi menikah pada 2013 lalu. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai seorang putri bernama Bilkis Humairah Rasak. Namun, rumah tangga keduanya hanya bertahan seumur jagung. Keduanya akhirnya memutuskan cerai pada 2014 lalu. Sepuluh tahun cerai, hubungan Ayu dan NG diketahui masih bersitegang. Walau begitu, NG sempat ikut senang saat Ayu dan Letu Fardana lamaran pada Februari tahun 2024 lalu. Bahkan, NG bersedia datang jika dirinya diundang ke pernikahan Ayu dan Fardana. Tadinya dia doakan, mudah-mudahan semuanya lancar, kata sang kuasa hukum, Denny Karel dilansir dari TribunStyle.com. Ia juga yakin aksesnya bertemu Bilkis akan terbuka jika Ayu menikah dengan Fardana. Penutup terakhir saat pembicaraan dia bilang, saya bersyukur Ayu udah punya jodoh. Saya juga punya akses satu lagi untuk berkomunikasi dengan Bilkis lewat calon suaminya, ujar Denny Karel dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Jumat tanggal 5 Juli tahun 2024. Namun dalam kesempatan itu, NG meluapkan firasatnya terkait sang mantan. NG berfirasat jika hubungan Ayu dan Fardana tak akan sampai ke pelaminan. Tapi di akhir pembicaraan si NG mengatakan, kok saya curiga nih bisa ke jengjang situ, pelaminan atau tidak, jelas Denny. NG sempat ngomong ke saya. Apakah mereka ini sampai ke pelaminan? NG sempat curiga apakah ini bisa berlanjut. Udah itu aja, tambahnya. Tak disangka, firasat NG benar-benar terjadi. Ayu dan Letu Fardana kini dikabarkan putus sebelum sampai ke pelaminan. Denny pun mengaku tak tahu secara pasti alasan NG mengucapkan hal demikian. Saya nggak tahu kenapa NG bisa punya feeling nggak berlanjut ini, lanjutnya. Cuman kenapa feelingnya kayak gitu saya nggak tahu, belum menanyakan lebih lanjut, tandas Denny Karel. Seperti diketahui, Ayu Tingting memang sudah mengumumkan bahwa asmaranya telah berakhir. Ia mengaku sudah putus dari Letu Fardana pada tanggal 22 Juni tahun 2024 lalu. Saya memberitahukan bahwa pertunangan saya dengan Mas Dana sudah dinyatakan putus sejak tanggal 22 Juni itu di antara kami, ujar Ayu dilansir dari kompas.com. Ayu mengaku tak bisa lagi mempertahankan hubungan asmaranya. Jadi dimana memang ada hal yang sangat prinsip sekali buat saya yang tidak bisa kami jembatani lagi satu sama lain gitu. Jadi cukup saya, Allah, teman-teman saya, keluarga yang tahu. Biarkan ini menjadi hal yang privasi, jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!